Kedatangan Presiden RI Jokowi Dodo disambut meriah warga di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Jumat 6 bulan 10 tahun 2017. Presiden Jokowi tampak tak sungkan dan tetap melayani warga yang hendak bersalaman dengannya. Saya sempat bersalaman, mas tangan Presiden lembut sekali, harum sekali, seperti wangi bunga-bungaan gitu. Saya juga foto bareng Pak Jokowi, kata Neni Aspiani, 23, ibu rumah tangga yang beralamat di Jalan Manggis, kepada Tribun Kaltim. Neni juga sempat foto bareng dengan Presiden. Beliau yang tunjuk saya waktu orang pada berkerumum, saya datang aja, senengnya minta ampun, ini kepala negara loh, jarang-jarang pula. Bisa ke Tanjung Selor, rencananya mau bingkai foto bareng Presiden, besar-besar buat dipajang selorohnya. Selain raihan, satu warga desa Tanjung Buka dan siswa SMA Negeri Selor juga mendapatkan sepeda. Masing-masing keduanya diminta menghafalkan Pancasila dan menyebutkan tujuh nama pulau di Indonesia. Keadaan politik saat ini Pilpres hanya akan ada dua pasangan dan Cawapres. TNI, ujarnya, sampai-sampai banyak di antara warga kaum hawa yang berteriak histeris saat Presiden Jokowi Dodo melambaikan tangannya dari dalam kendaraan Toyota Camry. Jenderal Bintang 4 ini mengatakan akan ada demonstrasi dari alutsista yang dimiliki TNI, termasuk modern terbaru. Ditumpanginya, Pak Jokowi, Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi, terima kasih Pak, sudah datang ke Tanjung Selor. Warga berteriak demikian saat iringan kendaraan Presiden melintas di jalan Kolonel Sutaji. Presiden pun sempat membuat kewalahan paspampres. Ini terjadi saat Jokowi turun dari kendaraan untuk menyalami warga yang berkumpul di depan kantor KPU Bulungan. Spontan warga pun berlarian ke arah Presiden. Anggota paspampres tak mampu menghalau banyaknya warga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.